Udah ngebusukin Indrakens, belum ditunjara? Kenapa? Banyak komentar dari netizen bilang kalau pacarnya Indrakens itu pelakor. Menurut kamu gimana? Bener nggak? Kalau menurut aku, ya bisa dimanggil. Dan sekarang cewek yang baru juga sekarang udah ninggalin dia. Semua fotonya juga udah dihapus. Jadi ini semua pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Kalau misalkan Indrakens tiba-tiba keluar dari penjara, terus dia nyari kamu, terus minta pacaran lagi. Mau nggak? Halo, selamat datang di Crazy Nick Miril. Kali ini aku kedatangan cewek cantik, ngontok, besar semuanya. Ini mohon maaf ya, ini ngambil syutingnya jadinya di tempat lokasi syuting aku. Karena aku lagi syuting sinetron, baru doain ya. Semoga sinetron aku laris manis, amin, banyak penontonnya dan panjang episode-nya. Oke, kita nggak usah tunggu lama-lama lagi. Ini namanya Shushan Regina, belakangan ini banyak dikenal orang karena dia adalah mantan pacar Crazy Rich Indrakens. Indrakens, benar nggak sih gosip ini? Iya. Tahun berapa kamu sama Indrakens? Maksudnya pacarannya. Pacarannya? Kurang lebih 2 tahun. Itu sebelum sama yang baru ini, berat? Iya, sebelum. Sebelum baru. Putusnya kenapa? Karena ampudah sama orang lain. Oh, emang putusnya baik-baik? Iya, putusnya baik-baik. Tapi waktu Indrakens sama kamu, dia udah jadi orang yang dulunya banyak belum? Atau masih biasa aja? Belum, sekayak yang terakhir-akhir aja sih. Oke, boleh tahu nggak itu kamu gimana dan pertama kali ketemu sama Indrakens dimana? Itu karena kita satu kerjaan, jadi satu kantor. Kerjanya apa sih dulu? Dia video pelapor gitu sih. Terus jadi cipta, pacaran. Iya, gitu lah. Yang kamu lihat dulu personality-nya Indrakens itu gimana? Kayaknya nggak jauh banget sama yang sekarang. Iya, jauh sih. Baik sih dia dulu. Terus emang orangnya juga pekerja keras kan. Jadi ya gitu. Kamu tahu nggak sih Indrakens ternyata adalah seorang affiliator yang ilegal? Enggak. Gak tahu sama sekali. Jadi waktu pacaran sama kamu tuh kamu belum pernah tahu pekerjaan Indrakens yang baru ini apa? Enggak sih. Paling kan emang aku tahu ini trading sendiri. Terus kan emang dia udah ngajarin murid-murid juga, ada member gitu. Jadi aku kirain ini dari semua. Oh. Nah ini ada artikel yang lagi rame banget ya. Kamu pernah dilamar di Rusia, coba jelasin sampai dilamar di Rusia itu kapan? Itu Maret 2020. Itu udah kaya dong? Belum, belum setuju. Tapi udah lumayan. Udah lumayan mapan lah. Terus dilamar di Rusia? Mau? Pada saat itu mau sih. Terus kenapa tiba-tiba putus? Udah sama orang lain dianya. Oh dianya yang selingkuh bukan kamunya? Bukan. Oh dianya sama cewek yang baru ini? Iya. Oh iya 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 iya. Terus kamu gak minta penjelasan? Kenapa kok tiba-tiba kamu sama yang itu gitu kan? Kamu udah lamar aku. Iya. Cuman kayak gak tau juga sih. Aku gak ngerti penjelasannya kayak gimana. Wah yaudahlah aku juga emang udah gak mau kan. Udah aku biarin aja. Oh. Terus tinjirnya dibalikin gak? Enggak. Enggak dibalik. Enggak. Hahaha. Oke. Apa yang bikin kamu memilih dan mau sama Indrakes dari cowok-cowok yang lain yang lebih kaya? Karena dulu tuh dia effort banget sih untuk gak deketin. Karena sebelumnya, sebelum sama dia aku ada mantan juga kan. Jadi aku tuh emang bisa move on orangnya. Nah dia tuh berusaha untuk buat aku move on banget dari yang sebelumnya itu. Dibanding yang cowok yang lain. Aku mau tanya deh. Waktu kamu tau Indrakes ditetapkan menjadi tersangka. Terus dipenjara. Dan ternyata isi tabungannya puluhan miliar. Berserta aset-asetnya. Gimana tangkapan kamu? Kaget sih. Tapi menurut aku ya wajar juga kan. Karena kan. Ya gimana ya. Dia kan player banget juga beberapa belakangannya. Shock tapi ya menurut aku oke lah. Mungkin ya emang dapat duitnya. Kenceng gitu. Happy gak kamu pas tau Indraken di penjara? Betul. Dih. Karena. Prihatin. Prihatin sih. Prihatin. Karena kamu baik-baik aja ya hubungannya. Iya. Dan lagi pula emang aku juga gak ada dendam apa-apa gitu enggak. Tapi masih suka keep contactnya dulu? Enggak. Seginjak putus ya enggak lagi. Jadi udah putus udah aja lepas semuanya. Nah berarti kamu ini sudah kenal dan pacaran sama Indraken saat dia udah sukses atau emang dari susah? Ya dari susah sih. Dari susah. Pokoknya sebelum dia tajir udah. Susahnya tuh gimana? Dia gak susah-susah banget sih cuman kayak pas-pasan banget. Terus kayak pada saat itu dia banyak tandungan. Jadi kayak banyak yang harus dibayar. Apa pasan sih? Pas ngeliat Indraken dengan kehidupannya yang mewah. Mobil Ferrari apa segala macem. Jemtangan miliaran itu gimana kamu ngeliatnya? Dan ternyata itu cuman pinjaman semua. Apa pinjaman? Ya gimana ya? Ya udah gitu emang dia orangnya juga konten-konten banget kan? Jadi kayak menurut aku demi konten gitu. Karena juga sebelumnya kan dia apa? Konten Creator. Konten Creator ya. Selama kamu kenal dan jadi pacarnya Indraken, ada gak hal yang kamu gak suka dari dia? Pasti ada lah ya. Kan setiap orang ada plus minus sih. Cuman ya gak gimana-gimana lah. Kayak dia tuh lumayan emosional. Oh dia emosian orangnya? Iya. Ya. Terus tuh susahnya banyak. Tapi kamu suka dipukul? Engga. Cuman ngomong aja ya? Kadang agak kasar segitu. Oh emosionalnya tuh maksudnya gimana? Kayak agak bisa tiba-tiba kasar aja gitu. Tapi emang dia orangnya kan agak belak-belakan ya. Jadi ya wajar aja sih. Pernah ngerasa titik terendah dalam hubungan kalian gak? Titik terendah ya? Engga ada sih. Karena emang mulus-mulus juga. Kalau mulus-mulus aja kok tiba-tiba kok dia sama cewek lain? Ya itu makanya gak. Atau kamu ada bikin satu kesalahan gak? Engga ada sih. Ada juga. Aku udah kenal sama ibu bapaknya belum? Kenal? Bukit kok. Bukit juga? Pernah dibawa ke Medan? Maksudnya? Mama bapaknya bukannya di Medan? Ya di Medan. Aku juga di Medan. Kan satu konta kita. Oh kamu di Medan? Iya. Atau di Tangkerang? Masih lah. Engga itu aku tadi udah urusan sih. Oh ada urusan di Tangkerang. Tapi emang stay di Jakarta. Oh emang stay di Jakarta. Oke oke. Kesibukan kalian berdua itu apa aja sih pas baru-baru pacaran? Kan satu kantor tuh. Jadi yaudah kesibungannya waktu baru-baru pacarnya tuh ya satu kantor. Tapi emang gak lama aku resign setelah bareng sama dia. Karena ya peraturan kantor pada saat itu gak boleh. Pacaran? Eh sesama. Oh resign terus kamu kerjadi? Engga aku nganggur dulu tuh. Nganggur dulu aja. Abis itu yaudah kayak dia kan trading gitu. Cuman dong ceritain gimana kronologisnya kamu sama Indra bisa putus. Sedangkan kamu udah dilamar sama dia. Itu kan belum ada tuh di konten-konten lain. Kenapa tiba-tiba Indra kok bisa sama cewek yang ini. Dan sekarang cewek yang baru juga sekarang udah ninggalin dia. Semua fotonya juga udah di hapus. Awalnya tuh kan emang dia ke Jakarta tuh. Kan emang ke Jakarta mau beli mobil. Si Indra Ken. Iya. Mobil apa tuh? Terari pada saat itu. Jadi disitu yaudah dia baru kenal sama engkonya si cewek. Bapaknya? Oh kakaknya. Baru kenal abis itu kenalan nama cewek itu yaudah abis itu kenal-kenal. Dia langsung berubah putus. Udah gitu aja? Udah gitu aja. Sedih nggak? Ya pasti sedih lah kak. Itu berarti kamu waktu dilamar beneran ke Rusia kan? Iya. Oke oke. Umur kamu berapa sekarang? Kalo ini 24. Sekarang kamu kerja gimana? Gak ada sih freelance kayak Endros gitu sih kak. Endros? Udah ngebusukin Indra Ken belum di penjara? Kenapa? Menurut aku ya kan udah nggak ada kepentingan lagi. Tapi kan pernah ini. Pernah berhubungan dan baik-baik aja. Cuman aku mikirnya kayak ada yang lebih penting untuk ngejugum dia lah. Berarti Indra Ken sudah nggak ada hak. Udah nggak ada lagi tepat di hati kamu ya. Sampai kamu bilang masih ada yang lebih penting. Iya kan memang gitu. Ceweknya aja ninggalin sekarang semenjak masuk penjara. Kan dia lagi butuh banyak support. Kamu nggak mau support dia? Enggak lah. Suruh ceweknya support aja lah. Ceweknya udah nggak ada kan udah putus? Nggak putus ya. Kan belum tentu juga. Kan udah dihapus semua Instagramnya. Pasti kamu juga lihat nggak mungkin nggak. Aku nggak lihat. Cuman emang banyak yang komen. Kan waktu itu Indra Ken sempet dibawa ke depan tuh. Yang dia wawancara dia minta maaf segala macem. Iya. Pendapat kamu dengan gelagat dia bagaimana? Salut. Karena kuat banget mentalnya. Iya. Iya. Terus teman-teman kamu yang kenal tentang Indra Ken sudah ngomongin apa? Pas dia ditangkap. Kayak... Ada nyukurin nggak? Sombong sih? Gitu-gitu nggak? Iya ada sih. Boong ya. Tapi emang belum berapa kayak gitu sih. Emang seberapa berubah sih sifatnya Indra Ken yang dulu sama yang sekarang? Pasti beda lah. Kan maksudnya beda dong kita ketika masih belum punya duit dan udah punya duit. Iya bedanya yang signifikan apa? Yang bener-bener terlihat banget gitu. Kayak ini orang sombong banget gitu. Sebenernya dia nggak sombong juga sih. Cuman kayak jadi lebih bisa kayak royal beli barang gitu-gitu sih. Kalau pas sama aku. Kalau sama temen-temen lamanya dia banyak yang ditinggalin nggak sama dia atau semuanya masih berteman dari dulu susah sampai sekarang? Udah banyak yang udah sih. Tapi emang dia dari dulu itu kayak nggak begitu banyak teman deket. Itu sih. Dia lebih kayak individual seperti itu orang. Makanya ya nggak banyak teman. Sekarang kamu demi pacar? Iya. Kenapa? Nggak tahu, belum siap aja. Trauma, trauma. Setelah putus dari Indrakens, berapa lama Indrakens bisa dapat pacar lagi? Eh, berapa lama kamu bisa dapat? Kamu dari kamu putus sama Indrakens, sampai sekarang belum pacaran lagi sama sekali? Iya. Samsek. Samsek. Kenapa setroma itu? Iya. Terus kan pengennya kan kalau udah pacaran tuh pengen langsung yang bener-bener udah langsung nikah gitu. Jadi kayak harus main-main. Kamu tuh maunya nikah. Iya iyalah, jadi mau kemana lagi Kak Dio? Ya nggak maksudnya kan ada yang cuma mau pacar-pacaran dulu, nanti umur berapa baru nikah. Iya, gitu emang gitu. Atau Indraknya enak kali, jadi kamu nggak bisa move on. Kayak mana? Bukan gitu. Ya terus apa dong? Nggak maksudnya ya aku tuh kan kayak trauma aja sama cowok. Jadinya sekarang mau nyaman cewek? Nggak juga. Apaan? Ya butuh waktu sih kayak untuk healing. 2 tahun loh. 1 tahun. Baru 1 tahun. Oh baru 2 tahun? Iya lah. Oh iya. 1 tahun lagi baru 1 tahun. Oh iya 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 iya. Nah banyak komentar dari netizen bilang kalau pacarnya Indrakens itu pelakor, menurut kamu gimana? Bener nggak? Tergantung lah, tergantung perspektif masing-masing. Kalau menurut aku, ya bisa dia bilang iya. Soalnya kan emang nggak lama putus kan udah lama ini. Tapi menurut kamu kenapa Indrakens sama pacarnya yang sekarang udah putus? Setau aku pacarnya kaya. Aku pernah ke rumahnya. Kenapa ya? Aku juga nggak tau kenapa. Karena di penjara kan? Apanya penjara? Karena di... Keputusnya kenapa kan? Enggak. Menurut kamu kenapa pacarnya Indrakens yang sekarang mau sama Indrakens? Oh... Karena... Nggak tau. Karena emang cocok kali. Cocok ya. Terus emang Indra nya juga makan kan? Nah iya iya iya. Pertama kali kamu kenal Indrakens. Kesibukan dia apa sih? Atau emang sebelum kenal kamu udah... Tau kalau dia itu main di binary option? Nah jadi pertama kenal karena satu kantor kerjaan itu. Jadi sebelum dia main binary option itu emang udah sama aku sebelumnya. Tapi kamu tau kalau dia main di binary option itu? Tau kan dia trading sendiri. Oh... Oke oke. Pernah diajarin nggak sama Indrakens buat main binomo? Pernah aku yang nanya-nanya sih lebih depannya. Kayak penasaran kan? Kayak ini apa sih gitu. Ya udah diajarin. Tapi sekedar juga aku juga nggak tertarik. Nggak fokus kesana. Jadi ya udah. Pernah nggak Indrakens ngasih tau kamu kayak... Eh liat ya penghasilan aku duitnya disini segini. Pernah nggak? Pernah. Tapi yang aku liat tuh emang perlahan-perlahan naik. Yang di binary option itu. Berapa yang pernah kamu liat untuk itu duitnya? 500an kayaknya. Juta? Iya. Baru segitu. Sekarang 50 miliar. Itu kan yang di rekening ya? Iya rekening. Oh di rekening. Dipanyain di kripto ya itu. Eh kripto ya? Banyak sih dia mah. Pokoknya dia banyak ya. Nah. Shushan. Kamu dilamar di Rusia dan dikasih cincin dengan nilai yang luar biasa mahal. Pernah nggak kepikiran bakal dilamar dengan cara itu? Sama Indrakens. Berapa kerat itu? Nggak tahu. Cincinnya udah dijual apa di gade sekarang? Belum. Mas aku simpan. Kenapa nggak dijual? Bingung mau jual kemana. Kalau misalkan Indrakens tiba-tiba keluar dari penjara. Ya. Terus dia nyari kamu. Terus minta pacaran lagi. Mau nggak? Kayaknya nggak sih. Kenapa? Ya nggak mau aja. Nggak mau aja lagi. Trauma lah. Trauma lagi. Trauma. Ya. Kamu kan juga pernah hidup yang pas-pasan ya. Selama pacaran sama Indrak. Terus lihat dia sudah kaya raya. Dan sekarang akan dimiskitkan oleh kepolisian. Kamu shock nggak? Iya. Shock sih. Karena kasihin juga kan. Apa yang dia bangun selama ini kayak. Sia-sia. Terus apalagi tanggapannya? Apa aja sih kak. Aku. Aku nggak terlalu banyak. Banyak. Ini. No comment. Jujur Nia. Kamu lebih suka Indrakens menjadi Crazy Rich. Atau Indrakens yang pas-pasan kaya dulu? Kalau untuk personality pas-pas. Masih pas-pasan. Kalau. Kalau. Gak ada ekonomi pas yang sekarang. Kan. Realistis kan. Bener. Tapi kalau personality yang dulu sih. Yang dulu. Kamu pernah diajak kemana aja sih. Selain kerusia. Gak ada. Paling kalau kerusia. Terus kaya yang deket-deket sih. Aku. Gitu sih. Ya. Dia ini gak jelesan gak orangnya Kendra? Ya jelesan sih. Paya sih. Hal. Apa yang paling manis. Yang pernah dilakukan Kendra Kids. Yang kamu gak lupa sampai sekarang. Nyanyi sih di depan orang bayi. Nyanyi buat aku. Gitu. Itu sih kayak nyanyi pakai gitar. Gitu. Di jalan. Hmm. So sweet gaya. Iya. Ada artikelnya nih ya. Kalau kamu pernah menyindir dengan kata. Dia lelaki biasa itu. Apa gak coba maksudnya? Nah. Itu sebenarnya artikelnya ini. Ngarang gitu. Itu. Aku kan. Jadi kan. Videonya kan. Viral tuh. Yang aku. Dulu pernah call sama dia. Yang nemu dari susah itu. Atau. Tiba-tiba viral. Terus. Eee. Kan emang. Pada saat aku kenal sama dia. Yang aku post itu kan. Masih biasa-biasa aja. Jadi. Aku post itu. Terus. Direpost lagi sama orang lain. Padahal aku contentnya itu. Aku udah hapus. Tapi. Namanya jejak di kita kan masih ada. Iya. Jadi orang repost lagi video itu. Nah. Gak tau gimana. Ada artikel. Tiba-tiba keluar. Kalau misalkan. Katanya. Aku. Nyindirnya bilang. Dia tuh. Laki-laki biasa. Padahal aku tuh gak ada ngomong apa-apa. Jadi itu. Lagi-lagi urusannya netizen. Iya. Jadi aku gak pernah ngeluarin statement itu. Tapi kayak mungkin. Mereka kira. Karena. Emang ada tulisan tiktok. Nama aku kan. Kirainnya aku. Yang ngepost terus kayak nyindirnya gitu. Padahal gak ada. Dan gak ada. Iya. Nah. Ada gak hal yang mau kamu sampaikan. Buat Indra Khans. Yang lagi di. Mabes Kori. Eem. Intinya semangat deh. Semangat. Terus kayak. Jadi ini. Semua pelajaran. Untuk menjadi pribadi. Yang lebih baik ke depanmu. Kan dia mau dimiskinkan. Kira-kira kalau dia dimiskinkan. Kamu mau kasih kerjaan gak? Oh iya dong. Susah loh. Untuk. Gini. Perbedaannya di Indonesia itu adalah. Ketika kita. Kayak. Kayak aku. Aku kan berani penjara. Aku kan mantan api. Tapi kan aku bukan narkoba. Bukan nipu uang orang. Bukannya bunuh. Cuma berantem. Dan itu pun berantemnya yang dibuat-buat. Gitu kan. Oke. Jadi kalau aku keluar dari penjara. Namaku masih harum. Iya iya. Ngerti gak maksudnya? Nah kalau Indra Khans kan. Dia kan. Banyak. Ngambil uang orang. Gitu kan. Orang Indonesia udah mengejudge dia. Ya. Begitu. Pasti keluar akan sulit bagi dia. Untuk mencari pekerjaan lagi. Paham gak? Iya. Nah kalau misalkan dia. Tiba-tiba datang ke tamu. Minta pekerjaan. Gitu. Nah. Iya gak mungkin. Gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Kalau jodoh. Siapa tahu bertemu. Ya kan. Mungkin dia harus masuk penjara dulu. Supaya dia bisa. Meng. Meng. Sucikan dirinya. Dari segala kesalahan. Gak tau sih Kak. Kalau emang. Ada yang nyari kerjaan. Ya udah aku kasih aja. Tapi kalau di aku gak mungkin lah. Tapi waktu in Rekens. Masuk penjara. Terus kamu bilang. Katanya kamu deket sama keluarganya. Warganya ada yang hubungin kamu gak? Hmm. Gak ada sih. Cuman. Cuman kayak. Aku kan kayak diundangin di mana-mana. Jadi kayak. Sempat ada kontekan. Udah gitu sih. Oh. Seberapa deket kamu sama keluarganya in Rekens? Deket banget sih. Kayak. Sering main ke rumahnya juga dulu kan. Setiap hari. Ketemu orang lain. Gua sih. Terus. Ada yang mau kamu sampaikan. Gak buat. Pacarnya in Rekens. Dan keluarganya in Rekens. Kan sempat terbawa-bawa kan. Iya. Gak ada sih. Paling. Gak tau sih. Kalau udah. Kalau belum. Memang belum putus. Ya. Ya udah jaga dia baik-baik aja gitu. Di support gitu. Kamu gak mau kirim makanan buat Indra Kens. Masa iya kirim makanan juga gak mau. Gimana? Aku gak ngerti kak. Caranya. Iya. Gitinggal ke mafers. Bilang aja ini titik makanan buat Indra gitu. Menurut kamu terakhir. Indra Kens akan diketuk Palu berapa tahun? Lima kali ya. Lima tahun. Lima. Ih jahat banget ini cewek. Kok jahat? Ya orang tuh satu tahun kek. Dua tahun. Gak kan. Gak. Aku realistif. Dari 20 tahun. Di diskon udah 15 tahun kan. Bener. Iya juga ya. Tapi kalau kataku lapan tahun something. Lapan tahun something. Iya. Sebetulnya tiga nya lah. Eh iya. Gak setengah itu. 20 tahun potongan. Iya lapan tahunan. Kalau lima tahun kekecilan. Kekecilan. Iya. Nanti keluar-keluar Indra Kens udah berjenggot. Matanya makin hilang. Tipis kan mata di atas. Di penjara enak gak kak? Enak lah. Kalau yang punya duit. Oh iya. Kemarin berapa lama emang di penjara? Aku gak sampai sebulan say. Tapi pasti menderita ya? Enggak. 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 Karena aku di blok A. Enggak apa. Iya nanti kamu masuk penjara dulu. Baru kamu tau rasanya. Oke lah kalau begitu terima kasih. Iya makasih kak. Shushen. 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 Shushen mantan pacarnya Indra Kens. Mudah-mudahan kamu dapat crazy reach yang sesungguhnya. Karena gak ada yang crazy reach sebetulnya. Kalau reach nya reach aja gak usah pakai crazy sebetulnya. Iya. Yang ada tuh rich and smart. Mudah-mudahan kamu dapat laki-laki yang bertanggung jawab. Kayak sesungguhnya. Tanpa menipu sana sini ya. Amin. Oke deh kalau begitu crazy. Eh crazy. Kalau ini crazy beneran. Namanya Crazy Nick Mir. Oke. Terima kasih Shushen. Sampai ketemu lagi di Crazy Re** berikutnya. Bye. Bye.